Intro Viral sebuah foto yang menunjukkan Habib Rizik Sihab terbaring sakit. Dalam foto tersebut tampak Habib Rizik Sihab yang sedang terbaring dan menggunakan pakaian berwarna putih di rumah sakit. Namun, foto tersebut dikabarkan menimbulkan kontroversi baru. Bagaimana tidak, pasalnya akhir-akhir ini pihak imam besar Front Pembela Islam atau FPI tersebut menolak untuk menjalani tes swab. Dari foto yang beredar, Habib Rizik terlihat terbaring di ranjang rumah sakit mengenakan baju putih. Dalam foto tersebut tampak dua para medis dengan berpakaian alat pelindung diri atau APD lengkap memeriksa pasien tersebut. Sementara juga tampak sosok pria yang menyerupai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menjenguk pasien tersebut. Tak hanya sosok mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu saja, tampak di dalam foto juga ada sosok ketua umum PA212 Selamit Marif. Setelah ditelisik, melalui Google Image dan penusuran di dunia maya, dapat diduga foto ini merupakan foto rekayasa. Foto yang tersebar luas itu juga diduga sebagai hasil penggabungan dari beberapa foto yang pernah menjadi foto ilustrasi berita media online. Seperti dalam pemberitaan kompas.com, tertanggal Jumat 13 November 2020, pemberitaan itu menyajikan berita berjudul Pasien positif COVID-19 non-comorbid meninggal kasus pertama di Sukabumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!